Halo guys kembali lagi dari Ternyata Backgrowing kita akan membelajar atau desimperator untuk latihan bagian pemula disini saya akan membahas cara gambar piston sederhana ya guys di 2-3 dimensi kita langsung aja klik-klik yang dua dimensi kita pilih yang bagian ini aja terus kita bikin bagian line kita bikin aja sesuai aja kita disini kita bikin dua waktunya ringnya tapi kita ukur ukur kita habisin kesini nah seperti ini terus kita akan ukur keseluruhannya kita berdua bagian sini kita kasih disini 50 50 kita kasih disininya sekitar eh 100 disininya kita akan kasih sekitar oh berapa nih sekitar berapa ya sekitar 20 nah bagian disininya kita ukur lagi disini kita kasih eh 10-15 nah ininya kita kasih dulu kita kasih 15 bagian ininya jaraknya kita kasih 10 semua 10 di sini kita kasih 5 disini 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 10 sorry saya saya lupa enggak pakai contoh ya guys ya kita kasih 5 disini kita kasih 5 disini kita kasih 10 nah seperti ini kita kasih disini eh sekitar 15 aja ini sebagai kita contoh seperti ini terus disininya kita ininya kita kasih 100 kecilan nah nah kita jadikan seperti ini ya guys ya contohnya apa disini kita akan bikin eh coba kita bikin kita kasih disini 10 this kegedehan ya guys ya kita kasih 10 nya kegedehan kita kasih sekitar 3 jam nah kasih tiga oke kalau udah seperti ini terus apalagi guys nah kita tinggal 3 dimensiin caranya gimana kita lihat dulu nah seperti ini tinggal kita finish disini kita gunakan from in disini baru yang bagian ini klik nah ini udah muncul ya guys ya nah ini udah muncul ya guys ya tempatnya nah seperti ini kristonya udah mulai jadi tinggal kita bikin dulu disini bagian ukuran kesampingannya sorry yang ini ya nah yang ini guys ya sorry bagian ini kita klik dulu objek ininya nah terus apalagi guys tinggal kita bikin lingkaran kita bikin lingkaran disini 130 kompornya 130 enter kalau udah seperti ini tinggal kita finish lagi tinggal kita lobongin pilih yang bagian kedua pilih yang bagian kesini yang ini kita kasih disini kita kasih disini jaraknya 200 lebih juga nggak apa-apa buat motong kita lihat lagi puterin nah seperti ini guys ya terus apalagi tinggal kita oke dulu kita klik objek disininya puterin kita bikin disini sekitar yang bagian ini kita pilih yang bagian yang ini guys ya keteniannya kita klik di tengah-tengah seperti ini tinggal kita potong atau trim yang tidak diperlukan baru tinggal kita ukur disininya kita jaraknya kita ukur disini kita jaraknya sini kita kasih sekitar 30 lalu kita ketinggiannya kita kasih disini eh 30 juga nah kalau udah seperti ini kita finishing lagi kita taikin ke atas ininya disini kita kasih berapa nih coba kita lihat dulu kita kasih disini sekitar 100 100 kecilan ya 200 180 80 150 deh ini misalnya tidak ada ininya sesuaiin aja nggak sesuaiin buat ininya guys ya kalau sesuaiin ininya 100 guys sesuaiin pas ininya 100 ininya tadi itu 100 ya guys ya 100 kita kasih disini coba 130 oke 130 baru kita bikin lagi satu lagi ini saya cara manual ya guys ya nah baru tinggal kita trim lagi kayak tadi baru tinggal kita ukur lagi dari titik 30 disini ya udah 30 oke disini coba kita ukur lagi disininya oke udah pas ya guys ya 30 disini udah 30 30 tinggal kita tingginya tingginya tadi titik 30 ya guys ya 30 sama disini juga harus diukur kayaknya nih nggak mau ke atas 30 kasih nah seperti ini baru tinggal kita oke baru kita ke atasin lagi kita puterin pakai robit kita oke langsung bagian yang ini 130 tinggal oke terus apa lagi guys disini kita akan kasih bagian yang ininya disini kita kasih coba 10 kalau 10 kekecilan ya guys ish pas dulu disini kita kasih sekitar coba 25 teritu kan 30 kita kasih 15 nah seperti ini guys ya tinggal kita oke kalau udah seperti ini tinggal kita akan kasih bikin lingkaran apa lobang disini diameter disini kita gunakan bagian yang ini titul objeknya disini kan udah di klik objeknya guys ya kita finish dulu kita klik lagi disini objeknya nah tinggal kita akan bikin lingkarannya disini disini kita akan ukur mana ukurannya kita akan ukur disini kita akan kasih 40 aja oke oke tinggal kita finish baru tinggal kita lobongin kita pilih yang bagian 2 ini kita lobongin yang ini tinggal kita oke terus apa lagi guys tinggal kita akan bikin ininya radiusnya kita kasih disini sekitar 2 2 kecilan kita kasih 5 nah seperti ini nah seperti ini nah kita oke kalau udah seperti ini tinggal kita bawahnya kita kasih disini kita kasih 10 kita gunakan robit tinggal kita tinggal kita rapihin lagi tinggal kita rapihin lagi oke guys disini nah tinggal kita akan kasih kasih warna yang bagus kita akan di disini kita eh mana ya saya lupa lagi nah kita akan header nah kita gunakan yang ini header terus kita kasih disini eh standarnya yang mana nih ya apa lagi kita bikin dulu coba yang bagian kita kasih dulu warna deh kasih warna yang bagaimana nih background atau stop atau yang bagian blue kita cek dulu kita cek dulu disini nah seperti ini ya guys ya kita akan cari dulu coba kita cari dulu yang bagus deh yang bagus kita carinya soft atau 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 yang dicoba ini yang hitam ya guys ya yang hitam ini ini bukan nah seperti itu ya guys ya ini hasilnya itu aja guys cara latihan atau DS inventor kalau kalau mempahas silahkan komentar semoga mempahas video ini kalau ada kesalahan memaaf kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys bye guys bye guys